Assalamualaikum, terima kasih telah menonton video singkat dan resep sederhana ini ya Di video kali ini saya akan membuat olahan tape singkong 3 bahan Dinamakan permen tape Cara pembuatan permen tape ini sangat mudah dan dijamin anti gagal Rasa permen tape ini perpaduan antara manis dan gurih Sangat cocok untuk isian toples dan cembilan kapan saja, baik malam, siang, maupun sore hari Bagaimana? Sudah tertarik dengan resep ini? Yuk langsung ke bahan dan cara pembuatannya Namun sebelum lanjut, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara Like, Comment, Share, Subscribe dan loncengnya ya Terima kasih Pertama-tama siapkan ketiga bahan Ini ada 300 gram tape singkong Setengah butir kelapa parut 250 gram gula pasir Ada satu bahan lagi yang harus saya masukkan Supaya bisa menyeimbangkan rasa ketiga bahan ini Untuk mengetahuinya, tonton video ini sampai habis Jangan di skip-skip ya Langkah selanjutnya yaitu Sangrai kelapa ini sampai kering dan berwarna sedikit kecoklatan Proses pemasakan dari awal sampai akhir permen tape ini gunakan api yang cenderung kecil ya Karena proses pemasakan permen tape ini membutuhkan waktu yang lama Supaya permen tape ini benar-benar tanah dan bisa disimpan dalam jangka waktu yang lama Nah setelah disangrai dengan api yang cenderung kecil Tidak berapa lama kemudian kelapa parut ini telah kering dan berwarna sedikit kecoklatan Tandanya kelapa ini sudah bisa diangkat ya Sisihkan Kemudian masak tape dan gula pasir Tekan-tekan tape dan gula menggunakan sutil Supaya tape dan gula bisa larut Setelah kedua bahan ini larut Terlihat sudah tanah ya ini Langkah berikutnya yaitu Masukkan kelapa yang telah disangrai tadi ya Aduk terus Sampai benar-benar tanah Sambil terus di tekan-tekan dan dibalik Saya harus menggunakan dua sutil ya Untuk mempermudah proses pengadukan Aduk terus permen tape ini Sampai benar-benar tanah dan berwarna sedikit kecoklatan Nah ini adalah bahan yang harus dimasukkan Supaya menyeimbangkan rasa ketiga bahan Yaitu setengah sendok teh garam Aduk terus sambil di tekan-tekan Supaya garamnya tercampur dengan rata Setelah melalui proses pemasakan yang cukup panjang Saya membutuhkan waktu sekitar 45 menit ya Ini sudah benar-benar tanah Tidak lengket lagi di wajan Nah seperti ini penampakannya Permen tape ini sudah bisa diangkat Tuang permen tape ini Keloyang segi 4 Tekan-tekan dengan spatula Seperti ini ya teman-teman Sampai rata Mengikuti ukuran loyang Nah ini sudah cukup Diamkan selama 6 jam Supaya benar-benar mengeras Setelah 6 jam Keluarkan permen tape dari loyang Cukup mudah bukan Cara mengeluarkannya Tandanya bahwa Permen tape ini Benar-benar tanah saat dimasak Langkah selanjutnya Yaitu potong lebih kecil lagi Permen tape ini Untuk ukurannya sesuai selera ya Lakukan sampai semua permen tape ini Terpotong dengan rapi Nah permen tape nya telah selesai dipotong semua ya Langkah berikutnya yaitu Bungkus permen tape ini Bungkus permen tape ini dengan menggunakan Sertas minyak Di tempat saya Di tempat saya Kertas ini dinamakan Kertas minyak ya Bungkusnya cukup mudah Seperti ini saja Lakukan sampai semua permen tape ini terbungkus dengan rapi Nah selesai sudah proses pembuatan permen tape Bisa langsung disajikan Atau disimpan di dalam toples Permen tape ini bisa bertahan 3 minggu di suhu ruangan Dan bisa bertahan 3 bulan di suhu kultas Saatnya mencoba Rasanya manis Gurih Kemudian teksturnya kenyal Namun tidak keras ya Sangat enak Selamat mencoba Semoga berhasil Terima kasih telah menonton sampai selesai video ini ya Sampai jumpa di lain waktu Terima kasih telah menonton